Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali dan kali ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial react untuk pemula kali ini kita masuk ke episode kelima teman-teman ya kita akan membahas semua tentang komponen ya sebetulnya gak semua banget ya setidaknya kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai komponen karena kan harusnya teman-teman sampai saat ini tuh udah paham apa itu komponen cara bikinnya gimana terus juga beberapa karakteristik di dalamnya nah tapi sekarang kita akan coba bahas lebih detail lagi teman-teman ya supaya kita semakin paham gimana caranya bikin komponen yang baik dan benar ya kita mulai langsung dengan membahas lagi atau mengingat-ingat kembali apa itu komponen ya berdasarkan materi yang kita pelajari di dokumentasinya react ya jadi apa itu komponen? kita baca lagi teman-teman jadi kita tahu bahwa aplikasi react itu terbuat dari komponen-komponen ya terus juga kan komponen pada react itu pada dasarnya adalah function di dalam javascript atau yang kita sebut dengan JSX berikutnya komponen merupakan bagian dari UI yang punya logika dan tampilannya sendiri jadi ada logic dan juga presentation ya dan untuk membuat komponen itu bisa sekecil mungkin sampai satu buah elemen HTML kita anggap sebagai komponen itu bisa ya misalkan komponen tombol, komponen gambar, komponen paragraf bahkan bisa ya atau mau sebesar satu halaman pun bisa kita anggap sebagai komponen itu nah jadi nanti terserah kita gimana cara merancang sebuah komponen makanya di video kali ini kita akan bahas tuh gimana caranya bikin komponen atau melakukan komposisi ya react nyebutnya nge-compose sebuah komponen yang baik dan benar ya jadi ini kita ingin lihat lagi materi mengenai komponen berikutnya juga contoh dari beberapa komponen ya misalkan ada komponen media yang di dalamnya bisa kita susun atau kita bentuk dari beberapa komponen ya jadi komponen media itu terdiri dari komponen image komponen deskripsinya dan komponen tombol atau kalau teman-teman lihat sebuah website ini contohnya salah satu toko online kita lihat ada UI seperti ini ini pasti di dalamnya terdiri dari banyak sekali komponen nanti tergantung dari developernya mau nge-compose atau nyusun komponennya seperti apa ya itu pengantarnya teman-teman sekarang kita harus paham dulu mengenai ukuran dari sebuah komponen kita tahu komponen itu bisa sangat kecil bisa sangat besar ya kita ambil contoh lagi dari komponen yang kita lihat di toko online ini ya jadi komponen sekali lagi bisa sangat kecil sampai dengan sangat besar ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan serta karakteristiknya sendiri-sendiri ya contohnya kalau misalkan kita bikin sebuah komponen yang sangat besar ya misalkan kita ambil contohnya ini menjadi sebuah komponen jadi satu komponen jadi komponennya gede banget nih karakteristiknya seperti apa? jadi ada beberapa kekurangan teman-teman kalau terlalu besar kita bikin ini jadi satu komponen yang pertama itu pasti terlalu banyak responsibility-nya jadi satu komponen itu tanggung jawabnya besar di dalamnya pasti banyak state dan props yang akan kita kelola bener nggak? ya karena ini kan kalau kita lihat ada kategori terus kita juga bisa top up kita juga bisa melihat slideshow gambar di sini ngecek promo banyak sekali yang dilakukan kalau ini menjadi sebuah komponen sehingga nantinya ke depannya ini akan sulit untuk digunakan kembali ketika kita mau membuat komponen yang mirip atau bahkan sama tapi di halaman yang lain atau di bagian lain dari aplikasi kita nah jadinya kita harus tetap membuat ulang tuh komponennya jadi secara usability-nya kurang atau rendah gitu ya dan ini tentu saja akan membuat kode kita semakin kompleks ya kalau kita ngerjainnya sendiri mungkin nggak akan serepot ketika kita bekerja dalam tim ya semakin kompleks nanti kita semakin susah untuk bekerja samanya gitu itu kalau terlalu besar jadi jangan bikin komponennya itu terlalu besar begitu pula kalau terlalu kecil teman-teman semua elemen di halaman kita jadikan sebagai komponen ya karena tadinya kalian pengennya supaya tanggung jawabnya nggak terlalu besar ah yaudah kita bikin semua elemen yang ada baik itu gambar, tombol, tulisan kita jadikan sebuah elemen nah kenapa nggak gitu aja? nah itu pun ada kekurangannya yang pertama tentu saja jadi komponennya banyak banget ini ngelolahnya jadi susah juga ya karena banyak yang harus kita pikirin gitu komponennya ada banyak akan membuat kodenya menjadi membingungkan jadi pada saat kita mau nge-compose-nya nanti repot dan ini membuat kodenya jadi terlalu abstrak karena semua elemen HTML atau semua elemen pada webnya kita abstraksi jadi komponen padahal belum tentu juga si komponen-komponen ini punya state, punya props gitu ya jadi terlalu abstrak nah alangkah lebih baiknya kalau kita mencari titik tengahnya gitu ya cari sweet spotnya gimana cara bikin komponen yang nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil nah justru disinilah kemampuan seorang developer react itu diuji gitu ya jadi kalian akan cari keseimbangannya jangan terlalu besar jangan terlalu kecil nah mungkin kita bisa mengelompokkan beberapa elemen yang punya perilaku yang sama atau punya fungsionalitas yang sama ya atau kita bisa pecah jadi kita bikin dulu komponen yang besar terus kita pecah-pecah sesuai dengan peruntukannya gitu jadi skill untuk memecah UI menjadi komponen itu merupakan skill yang penting ya jadi mungkin contohnya tadi kan nggak boleh terlalu besar kayak gini nggak boleh nggak boleh terlalu kecil juga seperti ini nggak boleh ya gimana kalau misalkan kita kelompokkan jadi kayak gini jadi bagian slideshow jadi satu komponen sendiri ya dimana di dalamnya pasti ada tombol ada gambar ada ini seperti paginationnya gitu ya kalau kita klik gambarnya geser terus juga ada tombol lihat promo ini kita jadikan sebagai satu komponen terus di bawahnya untuk kategori kita jadikan sebagai satu komponen terus belah kanan untuk top up dan tagihan kita jadikan sebagai satu komponen untuk button juga ini jadi satu komponen aja karena kalau teman-teman lihat ini perilakunya semuanya sama ada icon sebelahnya ada tulisan jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama tapi dengan props yang berbeda atau mungkin perilaku yang berbeda nanti kita akan bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable supaya kita bikinnya satu tapi bisa dipakai berulang-ulang dengan melakukan ini kita akan membuat si komponennya itu terpisah secara logis dan di pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu ya oh ini merupakan bagian dari komponen yang mana merupakan bagian dari komponen yang mana gitu terus juga akan membuat komponennya bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya sehingga tentu saja jadi mudah dikelola baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik ya teman-teman jadi sekali lagi bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video-video awal ternyata banyak hal yang harus kita pikirin ya tapi tipsnya ini ada beberapa tipsnya ya jadi yang pertama kita harus pisahkan UI-nya secara logis pisahkan antara konten dan juga layout jadi mana yang layout mana yang konten atau isi dari komponennya terus pikirin reusability-nya kalau kita udah bisa misalkan mana yang layout mana yang konten kayak misalnya button itu adalah layout tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa misalkan icon tulisan warna nah ini kayaknya kalau misalkan kita mau bikin button yang sama tapi warnanya beda terus icon-nya beda nah ini kita bisa bikin jadi reusable komponennya satu tinggal kita kasih props atau perilaku yang berbeda ya terus perhatikan juga kompleksitasnya jangan sampai tujuan kita reusability ya malah jadi kompleks kodenya dan yang terakhir perhatikan juga gaya dan kebiasaan coding kita atau gaya dan kebiasaan tim kita jadi kadang-kadang kalau kita baru masuk ke sebuah tim cari tahu dulu tim ini punya gaya coding atau kebiasaan coding nggak ada panduan pembuatan komponennya nggak nah kalau ada kita ikutin aja gitu ya jadi jangan sampai kita memaksakan gaya coding kita ke sebuah sistem yang sudah terbentuk gitu jadi kita harus tahu dulu mungkin ada tim yang senangnya bikin komponennya kecil-kecil mungkin ada tim yang senangnya bikin komponen itu gede-gede kita harus tahu dulu gitu ya jadi pada akhirnya bisa juga setelah kita tahu semua teori-teorinya semua konsep-konsepnya balik lagi ke gaya dan kebiasaan codingnya tapi secara umum sih kita bisa mulai dari komponen yang besar kita coba bikin komponennya gede dulu terus nanti kita lihat bisa kita pecah nggak nah dan ini yang akan kita lakukan nanti di latihan pertama kita sebelum kita ke latihan nah saya punya beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan ke diri kalian sendiri ketika nemu sebuah komponen ya jadi yang pertama kita tanya dulu kira-kira ya apakah di dalam komponen itu terdapat bagian konten atau layout yang bisa dipisahin nggak kalian cek dulu terus yang kedua ini kira-kira mungkin untuk digunakan kembali nggak terus yang ketiga apakah komponen ini melakukan terlalu banyak hal atau tidak atau udah cukup spesifik nih komponennya atau terlalu spesifik nah itu ditanyain juga terus cek lagi apakah komponen ini bergantung pada banyak props dan yang terakhir cek nih JSX-nya jadi terlalu kompleks atau tidak nih ya kalau jawabannya iya maka kemungkinan besar kita butuh untuk membuat komponen baru dari komponen yang besar ini gitu jadi kalau misalkan dari kelima pertanyaan ini hampir semua atau bahkan semuanya jawabannya iya udah langsung kita bikin komponen baru nih kayaknya jadi biar lebih kebayang gimana kalau kita cobain coding untuk studi kasus kita ya oke jadi yang pertama saya minta teman-teman kunjungi repo GitHub saya di github.com slash sandikagali slash belajarreact untuk pemula saya sudah siapkan kode untuk episode kelima silahkan di klik aja disini nanti di dalamnya ada folder namanya starter app yang ada dua buah file saya sudah siapin app.jsx dan app.css untuk kita simpan ke dalam aplikasi react kita jadi ini dibuka dulu kita siapin sekarang kita instalasi fresh aplikasi react kita ya jadi silahkan teman-teman boleh simpan kodenya dimanapun di komputernya saya akan simpannya di desktop aja jadi saya mau klik kanan bikin folder baru atau langsung aja kita open in terminal di desktopnya ya supaya nanti yang bikininnya si vidnya ini saya sudah buka terminal ingat di komputernya harus terinstall pnpm ya pastikan dulu ada pnpmnya ya sudah ada ya kalau sudah ini kita clear dulu teman-teman boleh ketik aja pnpm create vid ya gini enter selanjutnya ditanya projectnya apa nah kita mau bikin project yang akan kita gunakan untuk beberapa episode ke depan saya mau bikin project untuk aplikasi anime sederhana ya jadi buat para wibu cocok banget nih kita bikinnya gini aja anime app jadi ke depannya kita mau connect ke sebuah public API yang berisi daftar anime untuk kita tampilkan di website kita ya ini sebetulnya project klasik ya silahkan di tekan tombol enter aja terus kita pilih frameworknya pakai react silahkan diarahkan pakai tanda panah terus kita pilih javascript polos aja oke enter sudah ya dibuatkan folder dan instalasi pnpmnya jadi langsung aja ketik cd anime dash app lalu enter terus kita ketik pnpm install kita tunggu oh ini ada update ya gak apa-apa kita skip dulu update nya nah sudah beres tinggal kita buka dulu di code editor ya teman-teman boleh ketik kode spasi titik ini sudah kebuka vs codenya terakhir tinggal kita jalankan dulu aplikasi kita ya pnpm run dev ya sesuai dengan perintah yang ada di sini oke kita pencet enter nanti aplikasinya jalan di localhost port 5173 ya teman-teman boleh pencet ctrl klik aja supaya kebuka di browser seperti ini sudah aman dan tinggal kita kembali ke kodenya ini biarkan saja terminalnya berjalan seperti ini kita buka sekarang kodenya ya kita akan hapus beberapa kode yang gak kita butuhin karena halaman ini gak kita butuhin ya kita kembali ke kodenya teman-teman boleh buka folder src nah kita akan hapus index css ini gak kita butuhin teman-teman boleh delete aja nah berikutnya kita akan buka app.jsx nah ini bisa kecilin dulu sedikit nah ini kita akan hapus semuanya ctrl a terus delete kita akan ganti isinya dengan yang ada di github silahkan buka githubnya arahkan ke app.jsx nah ini ya teman-teman boleh klik tombol copy raw file di sini klik kembali ke kodenya kita paste lalu kita save sudah dan berikutnya adalah app.css ya buka app.css kita hapus semuanya ctrl a hapus kita kembali ke githubnya sekarang cari yang cssnya klik css sama kayak tadi ya klik tombol copy raw file simpan di sini save lalu terakhir kita coba ke main.jsx kita akan hapus baris yang ini ya import indexnya gak kita butuhin karena tadi kita udah hapus ya menu website ctrl shift k untuk menghapus barisnya save close lalu kita lihat di webnya nah ini dia jadi sudah ada aplikasi sederhana ini kebanyakan masih tampilan aja ya jadi masih banyak yang belum berjalan misalnya searchnya belum berjalan terus nanti ke depannya kita mau bisa nambahin anime sendiri terus bisa ubah atau hapus dan kita bisa ngasih rating ke depannya tapi sekarang yang bisa dilakukan itu hanya menampilkan 4 anime ini anime yang termasuk anime favorit saya 4 ini yang datanya diambil dari array of object yang kita buat di app.js ini masih saya tulis manual di sini kedepannya nanti kita akan connect ke public API ya gak apa-apa ini kita ambil dari data array kita dulu tapi sekarang kita udah bisa klik masing-masing animenya ya kalau di klik dia akan menampilkan detail dari anime yang berbeda ya One Piece Naruto Bleach dan My Hero Academia ya silahkan kalau kalian mau ganti boleh aja ya silahkan diganti datanya asal jangan properti-propertinya nilainya boleh ya ganti judulnya ganti tahunnya silahkan nah sekarang kita akan pelajari kodenya teman-teman silahkan dibuka dulu ya ini saya tutup dulu sidebar-nya ctrl-B kita lihat ini yang CSS-nya kita keluh saja lah ya karena gak akan kita oprek-oprek untuk sekarang kita akan lihat dari bagian paling atas ini di atas kita ada import hook-nya use state karena kita menggunakan beberapa state di bawah terus juga kita import CSS-nya ya tadi udah terus kita punya data yang saya kasih nama anime data karena anime-nya banyak jadi jamak gitu ya kita punya 4 data ada One Piece Naruto Bleach dan My Hero Academia nah terus kita masuk ke komponen utamanya komponen app nah disini di komponen kita yang pertama kalau kalian lihat ini saya masih punyanya hanya satu komponen yang JSX-nya sangat besar sekali tuh jadi JSX-nya banyak ya nah tugas kita adalah mecah-mecah UI-nya menjadi komponen-komponen terpisah kita pelajari dulu dari bagian paling atas kita punya ada state query untuk mengelola query ini ya walaupun sekarang masih belum jalan ya masih belum berpengaruh terus kita juga punya state untuk mengelola data anime-nya ini saya ambil dari array yang ada di atas ya ini nanti akan kita ganti data default-nya lewat API berikutnya kita punya state untuk selected anime untuk mengelola data yang tampil di sebelah kanan jadi mana yang kita pilih atau yang kita select akan mengubah detail dari kotak sebelah kanan itu state yang ini lalu ada state is open 1 dan is open 2 ini untuk ngecek apakah kotak ini lagi dibuka apa enggak karena disini saya kasih tombol minimize tuh ya jadi ceritanya kita bisa nutup gitu oke ada dua yang sebelah kiri is open 1 yang sebelah kanan is open 2 berikutnya kita punya sebuah function handle selected anime untuk memilih mana yang akan tampil di sebelah kanan ya nanti ini akan kita kirim sebagai props nah yang pentingnya disini kita punya banyak elemen ya jadi yang pertama ada navbar untuk bagian atas ini semua ya di navbar ada 3 ada logo yang pertama oh ya aplikasi ini namanya Weeboo ya W-E-E-B-O-O ya ada logonya terus di bawahnya ada search container nah jadi search container ini menampung 2 hal search inputnya dan search resultnya jadi secara default yang tampil semua data ceritanya ya semua data yang ada disini tampilnya 4 nah pengennya nanti kalau kita cari sesuatu gitu ya munculnya sesuai dengan jumlah hasil pencariannya sekarang masih belum berjalan bahkan masih kita tulis manual 4 yang nanti kita benerin itu di bagian navbar dan kayaknya teman-teman seharusnya sekarang udah bisa mencoba-coba untuk berpikir atau nebak-nebak kira-kira ini cocoknya jadi komponen sendiri apa enggak gitu berikutnya di bawahnya ada komponen main untuk nampung 2 kotak ini kotak yang pertama ini ada elemen yang nama kelasnya box itu untuk kotak yang sebelah kiri berisi daftar anime dimana saya punya tombol tombol itu yang sebelah kanan atas ini ya ini button nah nanti dan di bawahnya saya punya conditional kalau tombolnya lagi terbuka is open 1 nya bernilai true ya defaultnya kan true ya kalau lagi bernilai true tampilin listnya tapi kalau kita klik tombolnya jadi false ya opennya tadinya true jadi not open jadi false maka jangan tampilin ul nya nah kalau ul nya tampil saya melakukan looping terhadap anime nya terus saya tampilin satu-satu berupa list ya jangan lupa kalau list kan ada key nya terus pada saat di klik saya pengen ngejalanin handle selected anime untuk nampilin anime sebelah kanan di dalamnya ada gambar ada judul ada tahun yaitu untuk yang sebelah kiri yang sebelah kanan itu untuk menampilkan si anime nya sama juga ada tombol di atas bahkan ini mirip banget ya ada logikanya juga kalau tombolnya lagi true gitu ya lagi terbuka tampilin detailnya ini sesuai dengan anime yang lagi kita select di sebelah kiri kalau ini ditambah tampilin tahun skor dan juga sinopsis ini ya di bawah sini itu temen-temen ya jadi komponen besar cuma satu yang kalau kita lihat kayaknya semua pertanyaan komponen yang tadi itu jawabannya iya nah makanya sekarang saya minta tugas kalian coba diubah dulu komponen yang satu besar ini menjadi komponen yang kecil-kecil silahkan temen-temen boleh pause videonya cobain dulu ubah jadi komponen sendiri sebelum nanti kita coba bareng-bareng oke kita coba dari mulai yang paling atas temen-temen ya kita satu persatu sedikit demi sedikit kita mulai dari komponen navbar ya kita ambil dulu navnya cara saya tuh biasanya gini saya tutup dulu komponen terluarnya klik navnya jadi komponen sendiri terus kita cut kita block kita ctrl x begini lalu disini kita panggil nama komponen yang akan kita buatnya sekarang belum ada kita bikin tapi gak apa-apa kita panggil komponennya misalnya saya panggil namanya navbar gini ya gini jadi saya panggil komponen navbar ada error navbar is not defined kita definisikan dulu di bawah oke sekarang kita bikin apa masih ingat caranya function navbar kurung buka kurung tutup kurung kurawal kita return return kurung buka kurung tutup enter baru kita paste ctrl v navbar yang tadi save nah sekarang teman-teman lihat nih ada error disini set query query is not defined kenapa? karena dia butuh state state query tuh sedangkan state nya ada dimana? state nya ada di main makanya kita pindahin ya scroll ke atas ini query nya teman-teman boleh klik di baris nya terus mencet ctrl x supaya kita cut satu baris scroll ke navbar kita simpan disini dah itu kita lihat dulu hasilnya aman ya gak ada yang error berarti satu navbar udah kita pisahin nah tapi lihat nih teman-teman masih terlalu besar gak komponennya? kelihatannya masih terlalu besar nih tapi kita akan benerinnya belakangan kita coba bikin yang main nya dulu ya sekarang main nya scroll ini kita hapus spasinya main nya kita tutup kita cut block terus cut ya ctrl x kita bikin main begini kita scroll ke bawah sini ya di bawah navbar kita bikin lagi function main kurung kurawal return kurung buka kurung tutup enter ctrl v sudah main nya pindah tapi lihat banyak banget error nya karena semua state nya ada di app kita ya jadi ini coba kita pindahin dulu nanti ke depannya mungkin kita akan naikin lagi ke atas tapi gak apa-apa ya kita coba turunin semua dulu ya jadi ini boleh di block semua karena yang butuh bukan app yang butuh adalah main kita pindahin ke main kesini sip sudah harusnya error nya hilang semua ya oke sekarang kita kembali lagi ke web nya teman ya tuh jadi kita udah pindahin dua komponen besar navbar dan main nah sekarang pertanyaan apakah udah selesai belum ya masih terlalu besar nih komponen navbar masih terlalu besar komponen main masih terlalu besar benerin satu-satu kita mulai dari navbar dulu ya kita lihat komponen yang besar itu sebetulnya yang search ini ya tapi kayaknya logo juga bisa kita jadikan sebagai komponen sendiri jadi saya melakukan itu yang logonya kita cut ya div sampai tutupnya ctrl x kita bikin logo begini kita simpan di bawahnya function logo return enter logo sip logo sudah di bawahnya search kita cut lagi kita bikin search begini kita bikin di bawah logo function search lalu ctrl v oke sekarang error lagi karena state nya sekarang ada di navbar nih jadi kita harus pindahin ke dalam ya kita cut ctrl x kita pindahin ke search oke karena yang menggunakan sebetulnya hanya search aja kan jadi ngapain kita simpan di navbar tadi sudah beres oh search nya hilang kenapa karena belum kita return ini salah ya ini di cut dulu lupa return ya gini harusnya tadi saya lupa nambahin return nah muncul lagi oke jadi search nya harus dikasih return oke mantap apakah udah beres kayaknya belum ya ini kayaknya saya masih pengen bikin search result nya itu menjadi sebuah komponen sendiri jadi saya mau bikin gini p nya saya cut terus saya mau bikin misalnya namanya num result ya karena dia angka kan komponennya namanya num result kita bikin di bawah sini function num result jangan lupa kita bikin return ya nah begini sudah sip jadi sekarang komponennya sudah sesuai kebutuhannya yang navbar kayaknya udah ya navbar turun jadi begini turun lagi logonya cukup ini gak usah kita pecah lagi untuk yang search sebenarnya input juga bisa nih ya jadinya search input gitu ya atau gak usah lah ya gak apa-apa untuk kali ini gak usah nanti kalau kita butuh kita bikin jadi komponen lagi oke sekarang kita turun ke main nah ini yang seru nih untuk main sebenarnya kalau teman-teman lihat di dalam main itu kita punya dua buah box nih gimana kalau setiap boxnya kita jadiin satu komponen kita mulai dari komponen atau box yang pertama ya box yang pertama ini sebuah box untuk nyimpen list dari anime jadi gimana kalau kita bikin namanya anime list ya nih box yang pertama tutup dulu kita cut kita jadiin anime list gini kita bikin di bawahnya function anime list terus kita return jangan lupa ctrl v sudah ya nah tapi sekarang error lagi tuh ada state is open dan juga anime kita akan cut anime ini kita cut simpan disini satu lagi is open yang ini nah ini ketika kita pindahkan ini ada permasalahan teman-teman kalau kita pindahkan kesini error yang ada disini itu hilang ya yang ini hilang anime tapi ini masih ada nih handle selected anime berarti ini harus kita pindahin juga ini kita pindahin simpan kesini nah lihat disini mulai ada problem pada saat kita pindahin ini udah hilang errornya ini udah hilang errornya ini udah hilang errornya tapi ini jadi error set selected anime error kenapa? karena set selected anime ada disini kenapa ini gak dipindahin aja pak baris ini state-nya nah ini gak bisa karena state ini dibutuhkan disini di box yang berikutnya nih gak bisa jadi gimana dong cara ngakalinnya sebenarnya nanti akan lebih detail ketika kita bahas agak belakang ya cuman artinya gini animenya kita gak bisa simpan disini ini ada teknik yang namanya lifting state up karena state itu hanya bisa digunakan ke komponen di dalamnya komponen sebelahnya gak bisa pake nih kalian liat kan komponennya sebelah-sebelahan kan nih komponennya sebelah-sebelahan kalau saya bikin state-nya di komponen yang ini makanya bisa pake hanya komponen itu dan komponen yang ada di dalamnya children-nya atau child-nya gak bisa dikirim kesini nah supaya bisa dikirim kesini state-nya kita naikin ke parent-nya ya lifting state up jadi dinaikin supaya kedua anaknya bisa pake nah jadi ini gak bisa nih function ini kita naikin ke atas kesini begitu pula dengan state-nya yang ini kita naikin ke atas juga disini kita balikin ini gak usah khawatir dulu yang ini ya karena ini artinya set animation belum kita pake karena kan kita belum bisa nambah ubah dan hapus ya ini biarin aja oh ini pindah ke atas ya harusnya animation ini paling atas kayak gini karena kan kita butuh nih nah sudah sekarang kita udah simpen ke atas sekarang gimana caranya supaya komponen yang ini bisa pake nah masih ingat temen-temen kita kirim lewat props ya jadi anime kita kirim lewat props handle selected anime juga kita kirim lewat props jadi kalian bisa tulis gini animes ngambil dari animes gitu ya kita kirim sekarang yang ini kita kasih eventnya apa on selected anime yang biasanya gitu ya on lalu di dalamnya handle handle selected anime gini sudah sekarang kita bisa pake di komponen anime list berarti disini kita terima dulu propsnya animes dan on selected anime tinggal dipake ini sudah dipake disini ini harusnya dipake disini kan nah kita ganti aja jadi on selected anime oke sekarang kalau kita jalankan harusnya normal lagi ya sip aman nah ini kalau temen-temen liat ada error disini ini karena butuh prop validation ini kita belum bahas ya ini kalau temen-temen liat video sebelumnya ini bisa kita akalin dulu sebelum nanti kita bener-bener melakukan property validation ya sekarang kita akalin dulu untuk mematikan es linknya dulu ya jadi sekali lagi kita bisa akalin lewat konfigurasi es linknya coba dibuka lagi sidebarnya temen-temen bukain ini es link rc dot cjs kita scroll ke paling bawah ke bagian rulesnya kita tambahkan di akhir ya disini nih hati-hati jangan salah nyimpannya kita tulisnya kutip react slash prop types ya kita isi dengan off ya kita save coba kita liat kesini harusnya udah hilang tuh ya jadi untuk sementara validasi tipe dari property nya kita matikan dulu ya nanti kita akan validasi dengan benar oke kita close ctrl b lagi udah beres itu untuk anime list jadi ini udah jadi komponen sendiri berikutnya untuk yang sebelah kanan sebelah kanan kita kasih nama apa nih kita cut kita kasih nama dia tuh apa selected ya selected anime oh atau gini deh kita bikin komponennya ada box nya kan tadinya dia kelasnya box ya nah nanti kita ganti nih kita bikin ini selected bukan selected anime tapi selected box gini nanti yang atas juga kita ganti jadi list box kita atau anime list box gak apa-apa ya belakangan kita bikin di akhir kita function dulu selected box gini kita return kurung enter paste oke sip berarti tinggal state nya ya kita cut state nya yang pertama is open kita cut masukin dulu ke sini ini ya sudah nah berikutnya untuk yang selected anime ini kita gak akan mindahin state nya state nya kita biarkan ada di main tapi kita akan kirimkan lewat props aja kita kirim yang selected anime aja karena yang dibutuhin cuma itu ya jadi kita kasih disini selected anime berisi selected anime sudah tinggal kita terima props nya selected box selected anime kita lihat dulu hasilnya sudah aman ya paling tadi kita butuh ganti dulu nama komponennya ini selected box berarti yang atas list box ya ini kita ganti jadi list box gitu berarti ini juga ya ini jadi list box udah save karena nanti saya mau bikin komponen baru di dalamnya nih nih yang ul ini baru namanya anime list ya sesuai dengan kelasnya nih tapi kita lihat dulu deh oke mantap sudah aman jadi sudah jadi dua komponen ya untuk main tinggal kita masuk ke masing-masingnya satu-satu kita masuk ke list box dulu tadi seperti yang saya bilang kita mau bikin ul nya itu berubah jadi komponen anime list ya kita coba tutup dulu ul nya kita cut block terus cut kita bikin jadi anime list gini ya berikutnya di bawahnya bikin function anime list return enter paste sudah nah ini kita butuh anime lagi nih dan juga on selected anime lagi harus kita kirim lagi teman-teman jadi kita kesini kita kirim ya tuh ini jadi gak dipakai harus kita lewatkan kesini ya jadi anime sama dengan anime lalu on selected anime berisi on selected anime sudah jadi dari sini dikirim nah ini problem teman-teman yang harus kita selesaikan nanti masuk terus terima props nya disini anime on selected anime sudah masuk ke anime list dan terakhir nih masih saya pengen bikin satu komponen lagi terakhir saya mau bikin komponen untuk li karena ini adalah komponen anime nya satu buah anime yang ini nih mau saya bikin jadi satu komponen anime list tuh kan kotaknya ya ini anime list ini anime nya nih mau saya bikin jadi komponen jadi li nya jadi silahkan ditutup kita cut kita bikin jadi anime gini satu anime tinggal kita kasih disini function anime oke return oke tinggal masukin lagi props nya kirim lagi anime anime satu lagi on selected anime on selected anime nah tapi ini ada error nih error nya missing key prop karena dia berupa list dan looping nya ada disini map nya kita harus pindahin nih key nya kita pindah kita cut masukin kesini oke sudah aman tinggal kita terima props nya anime on selected anime mantap liat lagi aman sudah ya tuh udah sampai terakhir tuh jadi anime jadi komponen anime list jadi komponen list box nya jadi komponen main nya jadi komponen kesini oh jauh ini dia itu temen temen ya masih ada gak kayaknya masih ya untuk yang selected box satu lagi nih selected box kita lihat nah ini sama juga kita mau bikin komponen untuk ini nih ini akan kita anggap sebagai anime detail ini ada dua komponen nya sebenernya ada header sama section gak apa-apa kita gabung aja jadi temen temen boleh ambil komponen div nya ini kita cut cut ini sebetulnya gak perlu pakai kurung tadi hapus kurung nya kita ganti jadi anime detail gini terus kita bikin function anime detail gini kita return paste nah yang kurung tuh disini tadi harusnya gak perlu gak apa-apa sudah selected anime nya belum dikirim sebagai props nanti kita tulis disini selected anime selected anime kita kirim kesini selected anime sip lihat hasilnya aman oke kayaknya cukup ya kalau temen temen masih mau bikin ini sebagai komponen sendiri juga boleh ya anime detail gitu atau detail header gitu boleh juga ya sip temen temen jadi itu dia cara kita untuk bikin komponen nya yang tadinya besar menjadi kecil-kecil gitu kalau temen temen punya solusi lain ya boleh silahkan tulis aja di kolom komentar perubahan apa yang temen temen lakukan oke tapi sebelum kita lanjutkan kita kembali ke slide dulu ya kita akan bahas dulu mengenai kategori dari komponen jadi sebetulnya komponen-komponen yang kita pecah tadi itu ada kategorinya sendiri-sendiri temen temen ya kita lihat apa aja supaya nanti kita bisa paham ketika mau bikin atau mecah UI jadi komponen yang pertama ada komponen yang disebut dengan stateless komponen atau presentational komponen yang kedua ada yang disebut dengan stateful komponen dan yang ketiga ada yang disebut dengan structural komponen apa itu maksud dari masing-masing komponen ini kita bahas yang pertama stateless komponen atau presentational komponen itu adalah komponen yang di dalamnya gak punya state jadi dia gak bikin state di dalam komponen itu tapi kalaupun ada data dia dapet dari props ya untuk nampilin datanya tadi harusnya kita lihat ada beberapa komponen yang punya perilaku ini jadi sekarang kita tahu ada komponen yang stateless di aplikasi kita nah ini biasanya komponennya kecil dan reusable ya coba cek lagi nih kira-kira komponen mana yang merupakan stateless komponen penting untuk mengetahui ini ketika nantinya kita mau bikin si komponennya bisa digunakan kembali contoh ada bagian header ya lihat ini gak punya state jadi memang bertujuan hanya untuk menampilkan logo aja gitu ya dan juga satu komponen anime ini tadi kita bikin sampai dengan komponen anime kan nah kalau lihat kodenya sebenarnya di dalamnya gak ada state-nya walaupun kita menggunakan state tapi state-nya diambil dari komponen lain diterima sebagai props gitu ya ini disebut dengan stateless komponen bertujuan hanya untuk menampilkan konten atau data berikutnya stateful nah komponen ini adalah komponen yang punya state atau state dibikinnya di komponen itu ini juga bisa dibuat reusable ya jadi gak hanya yang stateless aja yang bisa dibikin reusable contohnya yang search ini ya tadi kita lihat di dalamnya ada state query walaupun belum kita pakai di episode kali ini tapi ini bisa kita bikin reusable search-nya bisa kita gunakan di halaman lain atau di bagian lain dari aplikasi kita dan yang terakhir ada structural component nah kalau ini berperan untuk membuat struktur aplikasi saat kita mau bikin layout screen atau pages jadi biasanya komponen ini digunakan saat kita ngegabungin banyak komponen lain ya atau istilahnya dihasilkan dari komposisi komponen ini biasanya berukuran besar dan agak susah atau disebutnya juga non reusable gitu jadi gak bisa digunakan lagi contoh yang paling utama adalah komponen main ya kan main itu terdiri dari dua komponen bentuknya kayak struktur bahkan komponen app kita bisa kita anggap sebagai structural component karena tugas dia ngegabungin komponen-komponen aja untuk membentuk struktur dari aplikasi kita oke jadi itu dia ada tiga struktur komponen yang harus kita pahami silahkan teman-teman cek lagi di aplikasi yang udah kita buat tadi mana yang stateless mana yang stateful mana yang structural oke sekarang kita udah tau banyak hal tentang komponen kita akan coba melihat masalah yang ada pada komponen terutama pada aplikasi yang udah kita buat tadi ya aplikasinya jalan sampai saat ini normal-normal aja kelihatannya tapi ada masalah masalah yang paling terasa tadi adalah sesuatu yang disebut dengan prop drilling yang mungkin tadi juga teman-teman ngeliat kita melakukan ini pada saat kita naruh property ke sebuah komponen berulang-ulang padahal ada komponen yang bahkan gak butuh data dari props itu nanti kita lihat contohnya ya untuk lebih jelasnya kita akan bikin sebuah masalah baru ya supaya kita bisa lihat munculnya prop drilling ini sekali lagi sekarang mari kita jalankan fitur pencariannya sekarang kalau teman-teman lihat fitur pencariannya itu masih kita tulis manual angka 4 karena saya tahu saya ngitung sendiri anime-nya ada 4 kita akan coba ngitung ada berapa anime di array kita ya jadi ini yang akan kita perbaiki sebenarnya gampang banget tapi akan muncul masalah ya kita lihat dulu struktur dari aplikasi kita ketika kita buka di extension komponen react kita lihat nih hasil pencarian yang angka 4 tadi ada di komponen search ingat-ingat ya ada di komponen search sedangkan angka 4 itu kan dihasilkan dari kita menghitung jumlah anime yang ada di state animes ingat-ingat tuh kita butuhnya disini sedangkan state-nya ada di mana state-nya ada disini di anime list nah menurut teori yang udah kita pelajari bisa gak state yang ada disini kita akses di search gak bisa kan makanya harus kita atasi caranya gimana nih ini strukturnya kalau kita lihat dalam bentuk pohon state kita oh ada disini ternyata ada di main bukan ada di animal list ya ternyata ada disini ada di main yang pake memang animal list tapi state-nya sebetulnya ada di main ada disini nih nih ada di main kita mau pake di search nih kita mau pake yang disini gak bisa karena komponennya sejajar yang bisa pake hanya komponen turunannya aja anak dan cucunya aja yang bisa pake gimana caranya supaya search bisa pake juga nah kita butuh teknik yang namanya lifting state up sekali lagi jadi si animenya harus kita naikin dulu ke atas kemana ke app mau gak mau supaya sekarang nafbar bisa pake dan turunannya main juga bisa pake dan turunannya oke mari kita coba ya teman-teman kembali ke kode kita sekarang kita akan cari dulu dimana kita buat state animenya kita cari main tadi ya ada di main nah ini dia sekarang kita naikin dulu state-nya kita pencet ctrl x di baris ini ctrl x kita naikin ke app simpan ke atas kita lifting state up taro disini lihat begitu kita naikin ke atas mainnya pasti error tuh hilang karena sekarang main gak punya akses ke state ini supaya punya akses gimana dikirim lewat props kita kirim animes animes dah jalan gak sekarang masih belum karena props yang dikirim harus ditangkap dulu atau diterima dulu terima disini ya animes sudah aman itu baru ngebenerin yang anime sekarang kan kita butuhnya ganti yang ini nih 6 result sekarang karena kita sudah punya akses kesini dan yang butuhnya adalah 6 result maka kita harus kirim lewat props dan kirimnya gak bisa langsung kesini kita harus kirimnya lewat komponen parentnya 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 sampai dengan nyampe ke dia jadi kita mulai dari kirim dulu disini kita kirim ke navbar nya animes sudah turun lagi dia ke navbar yang butuh mana logo atau search search kirim kesini animes animes selesai belum karena navbar nya belum menerima props ya sip turun lagi search sampai kesini terima di props kirim ke 6 result animes sama dengan animes sudah terakhir kita terima disini animes oh jangan lupa pakai kurung kurawal animes sudah sekarang kita bisa pakai di 6 result sehingga saya bisa ganti angka 4 ini dengan menghitung berapa panjang array anime kita ya jadi kasih kurung kurawal masuk ke mode javascript kita animes titik length gitu cara ngitung panjangnya sebenarnya yang dibutuhin cuma baris ini teman-teman cuman karena props nya ada di atas jauh maka kita harus bore gitu ke dalam makanya namanya prop drilling di drill gitu di bore ke bawah save kita lihat 4 aman ya kalau kita hapus satu array kita kita hapus yang si deku kita hapus ya my hero academia kita hapus ctrl x aja ya kita save sekarang kan jadi cuma 3 nih berubah jadi 3 ya mantap kita kembalikan lagi ctrl z save balik kesini kita refresh 4 oke itu jadi sekarang kita udah punya problem prop drilling ada 2 sebetulnya kita nge-drill prop nya ke navbar sama kita nge-drill prop nya ke main ini harus kita benerin tapi sebelumnya balik ke slide dulu oke ya tadi kita udah lakukan yang namanya lifting state up dimana kita menaikkan state nya ke atas supaya apa supaya semua sekarang bisa pake ya tapi problem nya apa dari sini kita harus ngirimin state nya ke navbar ngirimin ke search ngirimin ke search result atau istilahnya tadi apa di bore gitu ke bawah ini komponennya tingkatannya baru 3 temen-temen gimana kalau 10 saking besarnya aplikasi kalian mungkin 20 ke bawah ya capek juga kalian nge-drill komponennya atau nge-drill state nya ini harus kita atasi untuk mengatasi prop drilling kita harus tau dulu sebuah konsep yang dinamakan dengan komponen composition bagaimana kita mengkomposisi komponen dengan benar kita lihat dulu apa itu komponen composition jadi dia adalah sebetulnya sebuah teknik untuk merancang atau membuat komponen yang benar yang mengkomposisi komponen nge-compose gitu ya ngerancang ngebentuk ngebikin nyusun komponen atau ini adalah proses memecah belah bagian menjadi komponen kecil lalu menggabungkannya menjadi komponen yang lebih besar sebetulnya tadi kita udah lakukan itu jadi tekniknya kita punya komponen yang besar yang masih berantakan lah gitu istilahnya ya kita pecah satu-satu jadi komponen yang kecil terus kita susun mana nih yang kira-kira punya karakteristik yang sama jadi bagian yang sama kita bikin jadi komponen yang besar karena kita tahu tadi ada stateful stateless dan juga structural anggap aja lego lah kalau kalian mau bikin sebuah bentuk baru dari lego yang udah jadi kita harus pecah dulu sampai jadi bagian terkecilnya baru kita susun sesuai dengan yang kita butuhin yaitu namanya tekniknya komponen composition tujuannya apa? tujuannya agar komponen tersebut mudah untuk dikelola dan digunakan kembali itu yang penting dikelola dan digunakan kembali manfaat dari komponen composition ada 4 sebetulnya ada reusability supaya kita bisa menggunakan ulang komponennya ke berbagai tempat di aplikasi kita modularity supaya UI kita terpecah menjadi komponen yang masuk akal komponen kecil masuk akal supaya gampang dikelola dan dipahami apalagi kalau kalian kerja tim manfaat lain adalah separation of concern jadi komponennya itu dapat fokus ke fungsionalitasnya masing-masing supaya nanti ketika kalian mau ngedebuck ya atau ngetest itu menjadi lebih mudah dan yang terakhir agar kodenya mudah di maintain atau maintainability kalau ke depannya kalian mau melakukan perubahan mau ngeupdate itu gak susah kalau komponen composition kalian udah bagus gitu ya caranya gimana? cara yang pertama sebenarnya kita udah coba tadi di awal kita bikin komponen itu agar mengerjakan hal yang spesifik nah kalau ini butuh jam terbang ya butuh jam terbang butuh pengalaman ya semakin lama kalian bekerja dengan react nanti tau sendiri gitu mana komponen yang bagus untuk dikompose sesuai dengan teori-teori yang udah kita pelajari di awal tadi nah tapi ada cara yang kedua teman-teman kita bisa gunakan teknik yang namanya container component ini keren banget nih ini memanfaatkan sebuah property spesial atau prop spesial yang namanya children sehingga nanti kita bisa seolah-olah membuat sebuah template atau slot gitu untuk dimasukin komponen lain dengan lebih mudah dan modular nah teknik ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki prop drilling jadi cocok banget kalau mau ngilangin prop drilling pakai teknik container component gimana caranya membuat sebuah container component sebelum ke kasus punya kita kita coba kasus yang lebih umum dulu deh misalnya gini kita mau buat sebuah modal box ke depannya jadi aplikasi kalian tuh kalau misalnya mau melakukan sesuatu keluar alert berupa modal modal tuh overlay ya jadi ada di depan halamannya ada backgroundnya warna abu-abu transparan terus ada pop up atau window kecil gitu ceritanya kalian mau bikin buat ngehapus atau nge-deactivate account kalian bentuknya gini si modal boxnya ada yang warna abu-abunya terus di depannya ada pop upnya di dalam pop upnya ada icon ada title ada deskripsi dan ada tombol ceritanya ini kalau kita buat komponennya kayak gini anggap aja sederhananya gini ya komponennya namanya modal di dalam modalnya itu ada div dengan kelas modal di dalamnya ada bodynya bodynya tuh nyimpen semuanya ceritanya saya anggap aja pakai paragraf kayak gini ceritanya ini modal untuk mendeactivate account ya simple aja kompleksitasnya saya sembunyikan ke dalam paragraf berikutnya ceritanya kalian mau bikin modal yang berbeda tapi karakteristiknya mirip banget nih lihat teman-teman ada warna abu-abunya sama overlay terus ada pop upnya bentuknya juga sama ada iconnya tapi beda sekarang tadinya iconnya alert ya sekarang jadi iconnya sukses orang hijau titlenya beda deskripsinya beda buttonnya hanya ada satu continue nah ini bikinnya gimana ya kalau bikin komponen sendiri sih bisa aja ya tapi kan gak modular cerita kita mau bikin jadi modular coba bayangin kira-kira gimana bikinnya teman-teman kalau misalnya saya bikinnya kayak gini lihat untuk yang sebelah kiri kita bikin komponen modal terus di dalamnya saya bikin isi dari modalnya itu ke dalam sebuah komponen terpisah ceritanya biar gampang digunakan lagi gitu ya jadinya saya punya lagi sebuah komponen namanya deactivate yang isinya semua ini ya ada gambar tulisan tombol kayak gini ini untuk tombol yang deactivate nah kelihatannya udah modular ya sekarang gimana kalau kita mau bikin yang suksesnya kalau mau bikin yang suksesnya kan kelihatannya cuman gini aja kan fungsi modalnya sama yang diganti tinggal komponen sukses di dalamnya bener gak kelihatannya oke nih nah tapi sayangnya ini gak bisa dilakukan karena sekarang komponen modal ini sudah bener-bener terikat dengan komponen yang ada di dalamnya jadi gak fleksibel dan gak reusable begitu kalian manggil modal lagi berikutnya udah nempel dengan komponen suksesnya nah malah ini artinya sama aja dengan kalian buat dua komponen yang berbeda yang ini namanya deactivate modal yang ini namanya sukses modal gitu sayangnya ini gak bisa reusable nah dengan menggunakan container komponen ya kita menggunakan prop spesial yang namanya children kita bisa melakukan ini lihat jadi yang tadinya kita bikin modalnya seperti ini dimana di dalamnya itu kan si deactivate nya pengennya ganti-ganti misalkan sukses warning terus alert kayak gini nah kita bisa siapin template nya kayak gini jadi sekarang si komponen yang akan menerima props namanya children bener-bener namanya children terus di dalam komponennya di tempat yang mau kita bikin dia jadi dinamis atau berubah-ubah kita panggil childrennya tulisnya gini nah nanti kalian tinggal bikin aja sebuah komponen untuk kita sisipkan kita masukin ke dalam sini jadi kontainernya gitu bener-bener namanya container komponen nanti semua isi dari komponen deactivate bisa masuk ke childrennya sehingga kalau kita mau bikin komposisinya kalian nulisnya begini lihat agak beda sekarang komponen kalian punya tutupnya jadi komponen modal buka komponen modal tutup di tengah-tengahnya kita sisipkan komponen deactivate nah ini kerennya komponen deactivate akan masuknya ke sini ke slot yang udah kita siapin gitu sehingga ini akan menjadi komponen deactivate nah harusnya sekarang kalian udah bisa bakal mau bikin sukses gimana bikin sukses sama aja modalnya tetap sama gak ada yang berubah sama sekali tinggal kita siapin aja komponen sukses lalu kita sisipkan suksesnya ke dalam modalnya ya ini keren banget nih sehingga berubah lah jadi komponen sukses jadi kalian mau nyiapin banyak komponen templatenya bisa tinggal nanti mau dipanggil yang mana gitu oke mari kita coba ke kasus kita kita benerin dua hal kita benerin yang 6 result dan juga yang animalist balik ke sini kita benerin yang 6 result dulu ya lihat nih kita ngedrill propsnya dari sini satu ke navbar kan tadinya ada di sini ya masuk ke navbar lihat di navbar di komponen navbar kita pake anime gak enggak kan kita cuma ngelewatin aja ngebor gitu ke sini masuk ke search lihat di search di search dipake gak gak dipake ya dilewatin aja masuk ke sini di 6 result baru kepake nah jadi ngebenernya gimana nah caranya gini sekarang kita mau bikin si 6 result ini masuk ke komponen search disini ya jadi sekarang ini bukan 6 result temen-temen ini adalah children sehingga ini animesnya bukan animes tapi children gitu jadi nanti 6 result ini akan masuknya kesini kalau searchnya dipanggil nah dari search ini kalau kita scroll ke atas disini kita juga bisa mengganti komponen searchnya itu ngambil dari childrennya gitu jadi ini sebenarnya kita gak butuh komponen search nanti kita panggilnya lewat komponen app kita jadi ini bisa kita ganti juga dengan children sehingga ini bukan animes tapi children gitu ya kita scroll ke atas ke bagian navbar nya nah disini kita compose temen-temen jadi animesnya gak butuh di navbar kan sehingga kita gak butuh ngedrill lagi kita compose jadi sebuah container komponen nah nanti di dalamnya kita mau ambil komponen search sehingga komponen search ini nanti akan menggantikan children ini masuk di navbar nya ya ini akan masuk ke children nya kan gantikan ini yang di dalamnya kita mau ambil komponen num result baru disini kita kasih props animes nya begini jadi search masuk ke sini lalu di dalam search nya masuk komponen num result yang baru menggunakan animes ya ini kalau kita lihat hasilnya aman ya kita klik aman nah itu untuk yang num result temen-temen sekarang kita mau benerin yang main nah untuk yang main ini kita bisa bikin lebih keren ya temen-temen lihat ke bawah dulu ya kita scroll ke bagian main di main kita kan tahu kita punya dua buah box ada list box yang sebelah kiri ada selected box yang sebelah kanan sebetulnya kalau temen-temen perhatikan dua komponen ini list box dan selected box itu mirip banget ya struktur dari komponennya coba kita pindahkan dulu agar dia sebelah-sebelahan deh scroll cari selected box ya ini saya cut gak apa-apa kita pindahkan ke bawah list box dia harus sebelah-sebelahan lihat nih pertama dia punya state is open 1 yang ini is open 2 sama terus berikutnya lihat nih komponennya tuh berupa div dengan nama kelas box ada button ada kondisi kalau tombolnya kebuka tampilin sebuah komponen ini lihat sama persis kalau komponen kebuka tampilin sebuah elemen nah kenapa gak kita bikin jadi satu komponen reusable aja dengan memanfaatkan container komponen tadi gimana masuk bakal gak sekarang gimana kalau kita coba komentari dulu deh ya yang selected boxnya kita komentari deh satu dulu kita komentari sekarang kita bikin supaya yang list boxnya ini jadi komponen general yang reusable coba saya mau ganti namanya jadi box aja oke gimana box ini ini akan menerima children karena state nya nanti akan dikirim lewat komponen composition nya children terus untuk is open nya saya mau bikin generic jadi gak ada satu dan dua nanti kita ganti jadi di bawah sini set is open kita hapus is open satu kita hapus nah komponen yang ada di dalam ini nanti akan saya ganti ngambil dari children ini saya cut lalu set list disini children jadi komponen ini sekarang generic oke nah sekarang tinggal di bagian main nya ini nantinya saya gak akan lagi pake dua buah box ini saya juga mau ngambil dari children oke ini gimana kalau kita komentari dulu supaya gak hilang kita ganti aja disini pake children nanti kita hapus children sehingga kita butuh kirim main nya props children nah dan untuk kedua state dan function ini kita mau pindahin ke app jadi naik ke atas kita cut ya kita naikin ke bagian app kita balikin lagi ya sini sudah tinggal disini baru kita susun ya kita susunnya ini kita hapus kita buat jadi container yang di dalamnya sekarang kita panggil satu dulu si list box nya tapi sekarang kita udah gak punya list box kita punya nya box ini ya box yang isinya anime list ini yang ini ini kita cut kita masukin ke box tapi sekarang namanya bukan list box tapi anime list gitu jadi sekarang langsung dikirim ke anime list nya tanpa melewati kontainernya untuk menghilangkan prop drilling nya coba kita lihat hasilnya udah aman ya cuman satu nih sebelah kanannya kan belum sebelah kanannya kita tinggal bikin komponen yang sama kita bikin box yang isinya selected list yang ini atau selected box nah tapi nanti kita ganti dengan anime detail ini kita hapus gitu ya kita tinggal pindahin ke sini kita ganti jadi anime detail gitu sekarang ini semua bisa dipakai karena kita udah pindahin ke sini ya selected anime masuk sini handle selected anime masuk sini terus state selected anime ada ya sekarang kalau kita jalanin ya aman teman-teman itu dia menggunakan container komponen sehingga sekarang kalau teman-teman lihat strukturnya udah lebih enak gitu dilihatnya kita punya navbar di dalamnya ada search ada 6 result kita punya main di dalamnya ada box yang reusable box nya kita punya komponennya ya jadi sekarang kita bisa hapus ini nih selected box ini udah gak kita butuhin karena kita udah ganti jadi komponen yang lebih general dan reusable yaitu box ini harusnya bisa di klik ini juga bisa di klik aman ya jadi itu dia teman-teman semua mengenai komponen yang bisa kita bahas beserta dengan studi kasus yang mudah-mudahan teman-teman semua jadinya semakin paham gimana cara bikin komponen yang baik dan benar sehingga nanti di video berikutnya kita gak ragu untuk melanjutkan lagi aplikasi kita supaya lebih lengkap lagi oke jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini episode kelima tutorial react yang paling masuk akal terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya saya Sandika Ghali pamit dan seperti biasa teman-teman jangan lupa titik oma selamat menikmati